Kalau tadi kan odeng atau omok itu adalah empe-empe Terus si kebukinya itu versi indonesianya adalah cilok Nah kalau gimbab, dia versi indonesianya itu adalah lemper Annyeonghaseyo yorobun, nanon imaibida Hmmmm Oke kali ini aku ditantang sama temen-temen aku Buat nyobain makan makanan Korea di Kmart Dan kebetulan banget Kmart sudah ada di Jogja ga? Seseneng itu, segembira itu Akhirnya aku bisa mencoba makanan-makanan Korea Tanpa aku harus pergi ke Koreanya langsung Korean Mart ini layaknya Indomaret, layaknya Alphamart Tapi bedanya ini semua makanan-makanannya itu adalah produk-produk dari Korea Dan selain itu disini juga bisa dine-in alias kalian juga bisa makan di tempatnya langsung Tempatnya ada di belakang sana, jadi kita langsung aja ke sana Lokasinya itu seberangnya Universitas Teknologi Yogyakarta Pas di depannya Kalian bisa searching di map untuk lebih tahu detailnya Begitu kalian masuk, kalian bakal disambut sama makanan-makanan Korea Ada cemilan Bumbu-bumbu Korea Minuman Deterjen Eh, ini kan dari Indonesia Dan masih banyak lagi Untuk makanannya, kalian bisa duduk disini Tapi jangan salvok ya sama mas-masnya Oke guys, kalian kan tadi udah lihat ya isi-isi dari Kmart Atau Korea Mart itu apa aja Dan tadi aku juga udah pesan banyak banget makanan Dan semua sekarang udah ada di depan aku Dan aku mau cobain satu-satu Untuk yang pertama kita cobain minumannya dulu ya Ini namanya adalah banana milk Sebenernya aku disini tuh cari yang diproduksi oleh Bing Grey Bing Grey banana milk Kayak gini Dan itu sering banget muncul di dalam jatah Korea gitu loh Tapi disini lagi kosong So ya, adanya ini Kita cobain Banana milk Ya, rasanya ya susu Terus pisang Di blender Tapi disini ada rasa soda-sodanya gitu loh Coba, om Apa? Itu pisang juga terkermitasi Iya, pok Tapi kayak ada soda-sodanya kan Entah itu pisang yang Udah di fermentasi Atau Ditambahin dengan soda Tapi rasanya seperti ada sodanya Itulah Oke, kita cobain dari ini Oke guys, kita cobain Ramionnya ya sekarang Sebenernya Ramion itu Kayak mie instan Ya layaknya Indomie gitu sih Tapi Ya ini dari Versi Korea-nya gitu Dan katanya sih rasanya lebih kenyal ya Kita gak tau Kayak gitu Kayak ada rasa udang Apa dia tadi kita milih rasa udang ya Tapi teksturnya itu lebih kenyal gitu Itu daripada ini Nah tadi tuh pertamanya Kita pengen banget cobain kimchi kan Tapi ternyata Untuk pesen rusus kimchi-nya Itu tuh gak bisa Jadi harus pesen Ramionnya dulu Baru nanti dapet Kimchi Kimchi-nya dikit sih Jadi kalau kalian mau pesen Itu harus ke kasir dulu Pesen apa yang kalian pengen makan Jadi jangan langsung ke dapurnya Bilang sama emas-emasnya gitu Jangan Enak banget Jadi jangan Jadi jangan diputus gitu Katanya reject dia Terus orang sana sih percaya Kalau kayak gitu Terus aku tadi Pesen yang ada telurnya Jadi kalian bisa request Telurnya itu bisa digoreng Atau direbus Dan aku tadi direbus setengah matang Apakah telurnya ini juga dari Korea? Kayaknya bukan deh Kayak aku seneng banget Telur setengah matang tuh Aku kasih ini Terus pake kuahnya Kuala Terus pake kuahnya Ini telurnya Oke Sekarang kita coba Kimchi-nya Kimchi-nya dulu ya Tanpa ada campuran ramionnya Walau Ya seperti Pengertiannya Jadi itu kan Asinan sayur yang difermentasi Terus dicampur Dengan bumbu-bumbu pedas Jadinya kayak gini Ya ada asam-asamnya gitu Karena kan dia difermentasikan Jadi Tapi dia ada Asam Pedas gitu Blackpink FYI Kalau kalian yang belum tau Kimchi ini Makanan tradisional Korea Ini juga sering banget Muncul di drakor-drakor gitu Aku mau campur sama ramionnya ya Enak banget Cire Untuk ramion Aku selesai Kita ganti ke Makanan yang kedua Jadi Dia ini Odeng Atau omok Dia bahan basarnya itu Dari ikan Dan cara pembuatannya itu Ya ikan Digiling halus gitu Terus Dia dicampur sama Tepung terigu Sama bumbu-bumbunya Lalu dia ditusuk-tusuk Pake sate Tusuk sate ini Habis itu dia direbuskan Direbusnya itu Pake kaldu Nah Seharusnya Seharusnya ini dulu tadi ya Kalau panas-panas tuh Enak banget Ini orang-orang Korea itu Biasanya Makan Odeng Atau omok Itu tuh Di musim dingin gitu loh Betulnya di Korea Emang dingin ya Jadi mereka seringnya Sukanya makan Odeng ini Kita cobain Walah Ini Sampai tinggal Hmm Hmm Empe-empe Hmm Iya kan Wow Versi Indonesia nya ini Empe-empe Nah odeng atau omok Itu sering banget Dijumpai di Pojang Maca Pojang Maca itu Angkringannya Orang Korea gitu loh Jadi dia tuh ada Di pinggir-pinggir jalan gitu kan Nah terus Odeng atau omok ini Selalu ada Di Pojang Maca itu Oke Untuk odengnya Ini enak Dan kita lanjut ke Makanan yang Selanjutnya Oke Topoki ini Adalah makanan Yang dia bahan dasarnya itu Dari tepung beras Aku pernah liat Cara pembuatannya Dan dia tuh digiling beberapa kali gitu loh Sampai Bener-bener halus gitu Jadi tepungnya itu Gak ada tekstur kasar gitu loh Jadi bener-bener halus banget Jadi baru bisa dibuat Rice cake atau tepuki Dia disediain Sendok Soalnya pake sump itu Susah sih Tuh Ini sebenarnya Ukurannya Lumayan gede sih Biasanya tepuki itu kecil-kecil Ini bisa jadi dua gitu Oke kita cobain ya Kalau tadi Odeng atau omok Tadi kan versi Yunusnya itu ada empe-empe Untuk topoki ini Versi Yunusnya itu ada cilap Serius ini sama Penyelannya sama kayak cilap Nah dan ini sausnya Ini namanya gojujang Jadi dia itu saus Yang rasanya manis sama pedis gitu Ini Bumbunya topoki Jadi kalau kalian beli topoki Jadi kalau kalian beli topoki Pasti ada ini Oke kita lanjutkan Makanan yang selanjutnya Oke terakhir Kita cobain kimbapnya Kalau tadi kan Odeng atau omok Itu adalah empe-empe Terus si topokinya itu Versi Indonesianya adalah cilap Nah kalau kimbap Dia versi Indonesianya itu adalah lemper Lalu bedanya kalau lemper itu Isiannya kan daging-dagingan gitu Nah kalau kimbap itu Isinya ada sayuran juga Kita cobain ya Untuk makan kimbapnya itu Harus satu suapan Iya enggak harus sih Tapi lebih enak tuh satu suapan Gala Hmm Isiannya itu Ada nasi Telur Nortel rebus Bayam rebus Ini radis Sama sosis Kimbap itu Kalau kalian tahu sushi Nah kimbapnya itu adalah sushi-nya orang Korea Karena dulu itu Korea juga mengklaim bahwa Ini tuh pertamanya dari Korea gitu Tapi Jepang juga sama-sama mengklaim gitu Tapi enggak tahu Kayaknya paling terkenal Jepang loh Sushi itu dari Jepang Dan pertama yang mempopularkan sushi Di dunia itu ya Jepang Yalah Kalau kalian dengar kimbap Dan bimbinbap itu beda loh ya Kimbap itu secara fisik mereka tuh berbeda Kimbap itu kayak gini Bimbinbap itu kayak gini Mereka berbeda kan Nah kalau kimbap itu istilahnya sushi Kalau bimbinbap itu kayak pecel gitu Jadi ada nasi, ada sayur-sayuran gitu Ini versi indonesianya ada Jangan salah loh ya Satu porsi kimbap ini dapat 9 potong Panjang banget tadi Ini yang terakhir ya Katanya udah mulai rame Kayaknya mau makan disini Gualah Kita juga aku pesen kopi Ginzeng Kita cobain Dia rasanya Ginzeng itu gimana ya rasnya Gaminannya lebih kopi sih Jadi ginzengnya kayak nggak terlalu stori Tidak terlalu kasak Ini tadi aku pesen pineapple Kita cobain ya Ini kira-kira sama kayak juice nanas atau enggak Ini bener-bener seharinya sih menurutku Kalau ini kayaknya gulanya Sedikit terus ini lebih kecet gitu Kira-kira kapan ya aku bisa ke Korea Semoga aja aku bisa Kita kan nggak pernah tahu ya Mungkin setelah pandemi aku langsung terbang sana Atau tahun depan kita nggak pernah tahu Oke makanannya Kalau kalian habis makan Terus kalian pengen bawa pulang Kalian tenang aja Disini juga bisa take away Atau kalian juga bisa ambil disini Semacam frozen food gitu Oh iya dari semua yang aku makan Yang aku rekomendasi ini adalah Kimbap Ombuk Banana milk Dan pineapple ini sih Sumpah rasanya enak banget Nggak bohong Oke terima kasih udah nonton video aku yang ini Jangan lupa like videonya Comment positif Dan yang paling penting adalah Subscribe channel ini Tonton video aku selanjutnya Karena siapa tahu Aku ada di keempatan kalian Dadah Annyeong Dan yang paling aik Cent به Terima kasih atas Sampai jumpa Sampai jumpa Tapi di bahagia Satu terlalu Satu sentuh Satuã Tonton 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 Ya enggak dong Terima kasih.